Jombang, pengasuh pondok pesantren, Pempes, Tebuireng, Jombang K.H. Salahuddin Wahid Tuwafat Pihak pesantren mulai melakukan berbagai persiapan karena adikandung Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu akan dimakamkan di tanah kelahirannya Gus Salahuddin Wahid, Jakarta sekitar pukul 20.55 menit WIB Malam ini, kesibukan sudah nampak di Pempes, Tebuireng, Jalan Irian Jaya No. 10, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang Salah satunya kesibukan santri di dalam kasepuhan yang biasa ditempati Gus Salah dan keluarganya Kediaman Gus Salah ini persis di sebelah utara Masjid Pempes, Tebuireng Nampak para santri mengeluarkan meja dan kursi, bakal juga, pesan pamungkas Gus Salah untuk Nuh dan warga Narli Lalu mereka menggantinya dengan karpet lantai, nampak sejumlah tamu yang bertakziah sudah berdatangan Sepupu Gus Salah K.H. Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, berbagai persiapan sudah dilakukan para santri Mulai dari ruangan untuk tamu yang bertakziah hingga pemakaman, anak-anak santri ada yang menyiapkan ruangan Ada yang menyiapkan tempat pemakamannya nanti, kata Irfan kepada wartawan di lokasi, Minggu, 22-2020 Bakal juga, Gus Salah meninggal dunia Jokowi sampaikan duka cita jenazah Gus Salah rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Pempes, Tebuireng pada Senin, 32, sekitar pukul 16 WIB Hanya saja Irfan belum bisa memastikan posisi makam tokoh hem tersebut Biasanya kami rapatkan dulu dengan keluarga posisi di mana dimakamkan, terangnya, IWD-IWD Gus Salah Gus Salah wafat Gus Salah meninggal dunia birojatim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!